Dalam berbagai misinya, Seci terus membantu untuk meringankan beban masyarakat lewat Seci Peduli Seci Berbagi. Seci membantu para pelaku usaha UMKM demi memutar roda perekonomian mereka yang menurun akibat dampak dari pandemi COVID-19. Dalam berbagai misinya, Yayasan Buddha Seci Indonesia terus menggulirkan perhatiannya kepada masyarakat yang membutuhkan. Sebagai upaya penanganan COVID-19, Seci membantu dalam peningkatan perekonomian masyarakat kecil menengah lewat program Seci Peduli Seci Berbagi. Seci membantu pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM dengan cara membeli dagangan mereka berupa makanan siap saji untuk dibagikan kembali kepada masyarakat prasejahtera agar bisa memutar roda perekonomian. Selain itu, Seci juga ingin menyosialisasikan pola hidup sehat dengan mengurangi konsumsi makanan hewani dan memperbanyak mengkonsumsi produk nabati. Di masa pandemi, penting bagi tubuh untuk meningkatkan asupan sehat agar imunitas tubuh meningkat. Kita peduli dengan kondisi pandemik ya, kondisi pandemik ini kan sangat tidak nyaman untuk semua orang. Jadi terutama pada pedagang kecil, kita coba memikirkan bagaimana kita bisa membantu mereka. Salah satunya, kita membeli nasi bungkus yang akan dibagikan pada warga miskin. Dan di lain itu, kita juga menyempatkan untuk melakukan sosialisasi pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu apa saja? Yaitu supaya kita bisa mengajak mereka untuk lebih banyak makan nabati, sayur-sayuran, dan mengurangi hewani. Nah, di situ karena kondisi, supaya kondisi pandemik ini cepat berakhir. Relawan seci di berbagai wilayah turut mendukung program ini. Prioritas pedagang yang dibantu adalah para pedagang terdampak perekonomian selama pandemi dan berada di wilayah binaan Yayasan Buda Seci. Pemerintah daerah setempat pun diajak bekerja sama oleh Seci untuk turut mendata warga mereka yang terdampak agar tepat sasaran. Salah satunya di Kelurahan Gelodok, Jakarta Barat. Dian Rahardian, selaku lurah-kelurahan Gelodok ini pun sangat mengapresiasi dengan adanya bantuan dari Seci untuk warganya. Untuk bantuan dari Buda Suci ya, terkait program bantuan peningkatan ekonomi, saya mengucapkan terima kasih sekali kepada pihak Yayasan ya, yang sudah membantu paling tidak meringankanlah para pedagang kita, terutama warteg dan sebagainya, untuk bisa menggiatkan lagi perekonomiannya. Dan juga selain itu juga kan bisa membantu warga kita yang sedang isoman dengan mendapatkan bantuan atau makanan siap saji ya untuk mereka. Ya, semenjak pandemi ini yang jelas mengalami penurunan ya, yang biasanya rame, normal, yang pedagang dan sebagainya, karena ada PPKM dan sebagainya kan otomatis terbatas ya, giat mereka atau gerak mereka sehingga perekonomiannya menurun semenjak adanya pandemi ini. Dan kita lihat sendiri ya, tadi kan kita sudah keliling, langsung kita memberikan pada masyarakat, ada yang pemulung, pengemis gitu kan, nah itu menurut saya sangat tepat sasaran ya, karena kita kerjasama dengan pihak kelurahan, jadi kelurahan juga ternyata saya melihat sendiri itu benar-benar sungguh bersungguh hati ya, mulai dari pemilihan wartegnya sampai pemilihan makanannya pun juga mereka memberikan saran apa aja. Dan jadi sudah benar-benar sangat dibantu, jadi totalnya itu selama 20 hari itu target kita, kita akan memberikan 4 ribu kotak nasi kepada para warga di dua kelurahan. Kita akan mencoba untuk satu RW itu satu warteg, jadi karena disini ada lima RW, jadi ada kurang lebih lima warteg, dan kalau nggak salah ada tiga pedagang kecil, yang ibu rumah tangga yang biasanya menerima pesanan, tapi karena kondisi pandemik jadi sepi pesanan. Kartini merupakan salah seorang pedagang warteg yang berusia 51 tahun. Sejak tahun 1996, ia sudah melakukan usaha ini. Di masa pandemi ini, penghasilannya pun berkurang hingga 50% akibat sepinya pembeli. Ibu dagang warteg dari tahun 1996. Tadinya di belakang, terus pindah-pindah, akhirnya dikasih tempat di sini sama Pak Lurah. Bagaimana ya naik turunnya, namanya usaha ya biasa lah, dalam arti naik turun, kadang rame, kadang sepi itu, tapi sepinya ini ya di saat ini, pandemi ini, masa pandemi ini, ini sangat-sangat terasa gitu, sepinya. Dalam arti usaha, saya rasa nggak usaha warteg aja kali ya, mungkin semua usaha di bidang usaha kali ya, mungkin semua pada sepi, mengeluh banyak sepinya daripada rame-nya gitu. Tapi bagaimana ini juga semua yang ngerasain, jadi ya kita terima apa adanya, mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu gitu aja. Kalau untuk kebutuhan sehari-hari, ya kita ibaratnya namanya usaha ya, kita ibarat numpang-numpang makan di sini, di tempat dagangan begini. Karena kita seandainya mengandalkan suami untuk kerja, suami saya juga nggak, kerjaan ya ada sih pekerjaan ya, suami saya parkir gitu loh. Cuman dengan adanya, ini masa kayak begini lagi juga sama, dia juga sangat sulit gitu loh, dalam arti juga sepi juga. Makanya untuk dengan adanya pandemi ini, saya pribadi, dalam arti saya sekeluarga pribadi, seandainya untuk makan kesehariannya, ya kita numpang-makan di warung sini gitu. Ya seandainya dagang gitu, seumpama nggak laku, ya ibaratnya buat numpang makan kesehariannya, itu aja. Pemberiannya di atas ya, kita bersyukur aja ya. Intinya kalau mengenai ini ya, 50 persen lah penurunnya. Bisa jadi malah kadang, namanya dagang begini kadang juga nggak ada. Nggak ada untungnya. Ya kita, karena udah terbiasa dagang, jadi ibarat naik turun itu udah hal yang biasa gitu loh. Yang penting kita bisa memaklumi dengan adanya keadaan ini. Kartini pun ikut berpartisipasi dalam seci peduli seci berbagi. Baginya, selain membantu pendapatannya yang berkurang semenjak pandemi, ia juga bisa berbagi kepada sesama. Kita sangat sebagai pedagang kecil, sangat membantu. Dalam arti ada tambahan sedikit lah dari, apa namanya, Bunda Suci ini, bantuan dari Bunda Suci ini tadi. Jadi sedikit banyaknya kita juga ikut membantulah. Ya nggak tahu pera dua pera, intinya kita juga sedikit banyaknya ikut membantu. Untuk kedepannya, Ya mudah-mudahan kita sebagai pedagang, ya udah usahanya lancar ya. Terus pandemi ini cepat berlalu, udah hanya itu aja. Habis apa yang diharapin dari kita sebagai rakyat kecil? Ya mudah-mudahan kalau usaha kita, usahanya mudah-mudahan lancar. Pandemi berakhir, jadi sudah nggak ada ibaratnya teman maupun saudara kita yang kena musibah seperti yang kemarin-kemarin itu katanya yang corona-corona begitu kan. Kalau bisa kan itu cepat berlalu gitu. Udah hanya itu aja pesan-pesan saya dalam hati, mudah-mudahan negara kita cepat berlalu dengan adanya musibah ini. Prioritas masyarakat yang diberikan nasi kotak ini adalah tukang ojek, tukang beca, pemulung, dan masyarakat prasejahtera. Dengan pembagian makanan siap saji ini, diharapkan dapat meringankan kebutuhan pangan masyarakat pada hari tersebut. Masyarakat pun sangat antusias dengan pembagian nasi kotak ini. Dengan begitu, mereka bisa menghemat pengeluaran mereka untuk satu kali makan. Seperti Darto, seorang pedagang asongan keliling merasa bersyukur mendapatkan bantuan ini. Semenjak pandemi melanda, ia mengaku bahwa pendapatannya menurun. Ya, emang banyak pengaruhnya sih, Ibu. Dari mimiti pertama lockdown ya, sampai sekarang pandemi turun draktis pesan gitu, Ibu. Penjualan, penurunan gitu. Pendapatan antara 250 sampai 200. Kalau sekarang, Mak, dari seharian untuk mendapatkan duit 100 aja, agak susah, Ibu. Ya, kebantu pesan gitu, adanya, ini ada bantuan nasi, ya bisa ada buat, apa namanya, nggak bantu supaya, kan biasanya sehari dua kali makan gitu. Kalau sekarang kan bisa sampai ketiga kali gitu makan gitu. Bisa makan siang gitu lah, ceritanya gitu kan. Biasanya kan pagi-pagi sama sore doang gitu makan gitu. Gerakan seci peduli UMKM di masa pandemi, diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang membutuhkan. Khususnya bagi mereka yang terdampak pandemi COVID-19. Harapan kami ya, dari HECI Pusat, yaitu kalau misalnya untuk pedagangnya sendiri, ya mereka paling nggak ada pegangan sedikit ya, untuk mereka bertahan, untuk sementara di tengah badai ini gitu kan. Saat nanti badai sudah reda, mereka sudah bisa berdikari gitu kan. Nah, mereka bisa membiayai kehidupan keluarganya, mungkin berobat dan sebagainya. Atau mungkin pendidikan. Nah, juga kalau untuk yang menerima juga diharapkan, mereka bukan saja bisa mendapatkan bantuan ya, di masa pandemi untuk mengisi perutnya yang lapar, tapi juga mereka mendapat edukasi. Oh, ternyata saya tidak harus nih makan daging, supaya saya sehat ternyata, dengan makanan nabati pun, sayur-sayuran ternyata saya pun juga bisa sehat. Peneliputan, The ITV. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.